Kita melanjutkan dialog berita satu view. Kita lihat ini, Mas Tri, bahwa yang menarik untuk dibahas ini sekarang adalah setelah dikeluarkannya seberindik Abraham Samad begitu ya. Terkait juga ada pengajuan ke pengadilan bahwa untuk penggeledahan atau mungkin memeriksa penyertaan dokumen-dokumen kelengkapan dari penyidikan. Secara hukum mungkin ini sah gitu ya, dan bisa dilakukan. Karena penyidik Polri ketika memeriksa seseorang, dia butuh bukti, maka dia mengajukan ke, kebetulan karena buktinya ada di KPK, dia mengajukan ke pengadilan negeri untuk bisa mengambil dokumen-dokumen yang diinginkan. Tapi kan ini dibawa menjadi karena sudah menjadi isu rivalitas lembaga. Jadi di KPK pun ini menjadi satu, apa namanya, ada satu gerakan. Ini betul, seperti Jumat kemarin yang ditakutkan, ya ada penyerbuan begitu ya. Ya, itu ada kabar walaupun itu ternyata hoax, bahwa penyerbuan itu tidak ada. Tapi benar bahwa karyawan-karyawan KPK, seluruh pegawai KPK bahkan sudah menyatakan diri. Kalau ini pimpinan nanti tetap dilanjutkan, tetap berjadikan tersangka, maka mereka akan berhenti gitu ya, mogok gitu lah. Dan kemarin kabar yang diterima bahwa seluruh pegawai KPK sudah disosialisasikan, bagaimana SOP kalau polisi akan melakukan pengambilan data, melakukan pengeladaan, pengambilan bukti-bukti, data-data yang ada di, dokumen yang ada di KPK. Saya pikir dari segi hukum, ini biarlah berjalan, tinggal kita lihat bagaimana proses itu berjalan dengan benar. Tidak ditelikung. Mengawal proses peradilan. Yang penting bagaimana pengawasannya itu gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa kalau ini dibiarkan terus, maka isu rivalitas itu akan terus membekerja. Kalau ini sampai terjadi isu kembali cicak buaya seperti dulu. Jilid 3 ya setelah Joko Sosilo DS. Jilid 3 setelah Joko Sosilo, ini akan menjadi kontraproduktif dari sisi penegakan hukum. Mempertanyakan ini sikap Jokowi akan seperti apa begitu, Mas Tri? Atau mungkin sekarang ini kan Presiden mungkin sepertinya galau begitu ya untuk menentukan sikap seperti apa? Ya itulah yang menjadi kritikan kami, kritikan kita semua kepada Presiden bahwa standar etika mungkin ya, standar etika politik yang dipakai oleh Presiden Jokowi ini ada kemunduran. Di zaman sebelumnya, di zaman Presiden SBY, standar pejabat publik itu adalah ketika siapapun yang menjadi tersangka, pejabat yang menjadi tersangka, maka dia harus mundur. Kalau dia ketua partai, dia mundur ya ketua partai. Kalau dia jadi menteri, langsung diminta mundur jadi menteri. Yang terjadi sekarang, calon Kapolri sudah menjadi tersangka, dia dibiarkan. Seolah-olah dibiarkan, sementara Presiden itu punya hak untuk menentukan sikap. Ini kelamaan, tapi kalau kita lihat dari gelagatnya gitu ya, Presiden membentuk tim independen, kemudian meminta masukkan-masukan, sepertinya sudah mulai mengarah bahwa Presiden tidak akan memilih BG menjadi calon Kapolri, karena itu menjadi backfire buat Presiden. Calon yang menjadi tersangka, ternyata tetap dia juga. Kalau seperti pernyataan sebelumnya akan menunggu pra-peradilan, itu terlalu lama. Pra-peradilan itu dilihat pengadilan negeri. Paling selesai minggu depan ada keputusan, dua minggu lagi mungkin ada keputusan. Kalau itu diajukan, banding ke pengadilan tinggi, butuh begitu lama. Semuanya harus diserahkan ya pada pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita. Nah, ini kita mungkin beralih ke penetapan, tadi kemarinnya Kompolna sudah mengajukan, ada empat nama baru begitu terkait, tadi ada korelasinya dengan penetapan calon Kapolri. Ada nama-nama begitu ya, Mas, kalau kita lihat Komjenpol Badrodin Haiti, Komjenpol Budiwaseso ini masuk ya, menggantikan atau Pak Suhardi Alius juga tidak dicalonkan, dan Komjenpol Putut Eko Bayuseno dan Komjenpol Dwi Praidno. Ini seperti apa ini, track record dari mereka masing-masing begitu? Jadi, di satu sisi, ini dari sisi tradisi. Pengajuan Kapolri sebelum-sebelumnya kan melalui Wanjakti, Presiden minta masukan dari Wanjakti, kemudian dari Kapolri sebelumnya, kemudian muncul calon, kemudian itu diajukan. Sekarang kan Presiden langsung ke Kompolnas. Tapi nggak apa-apa, sepertinya ada pertimbangan Presiden akan melakukan perubahan tradisi dalam pencalonan Kapolri. Entah pertimbangannya apa, itu belum dijelaskan oleh Presiden. Tapi kalau keluar dari empat nama tersebut, yang pasti semuanya sudah berbintang tiga, tinggal satu tingkat lagi untuk bintang empat. Cuma ada juga di tradisi di Polri, bahwa selama ini yang menjadi Kapolri adalah sosok yang sebelumnya sudah punya pengalaman untuk memimpin Polda Tipe A. Polda Tipe A itu di Polda Metro Jaya, di seluruh Jawa, kecuali Jogja kalau tidak salah. Banten, Jogja dan Banten kalau tidak salah. Jadi, sudah pernah memimpin di Polda Tipe A. Sementara, Komunjen Budi Waisoso itu belum pernah memimpin Polda Tipe A. Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah kalau nanti dia yang terpilih, apakah akan berubah tradisi di Polri? Kenapa selama ini pernah memimpin Polda Tipe A? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan selama ini, tentang kemampuan, manajerial, atau tantangan yang pernah dihadapi. Tapi, dari empat calon itu, saya pikir peluangnya masih sama sekarang. Komunjen Budi Waisoso dilihat menjadi perhatian karena dia terlibat. Kemarin kan sebagai mantan kabar eskrim. Sebagai kabar eskrim yang menjadikan BW menjadi tersangka. Artinya, dia masuk dalam lingkaran ketika terjadi benang kusut yang saat ini ada. Dan itulah yang menjadi perhatian. Dan itu yang dipertanyakan masyarakat ya. Nah, ini terkait tadi, kita bahas kembali keputusan atau kita menunggu publik menunggu bagaimana Presiden Jokowi bisa menengahi dari kasus Polri dan juga KPK ini. Tapi juga mungkin pertimbangan lebih kepada hitung-hitungan politik. Bisa dikatakan begitu, Mas Tri? Bisa jadi. Jadi, sekarang yang berkembang di masyarakat kan ketika dulu pencalonan Budi Gunawan. Itu kan salah satunya yang menjadi sorotan orang bahwa dia adalah orang yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini. Yang dikuasai oleh PDIP yang paling mayoritas. Kita tahu Budi Gunawan itu mantan Ajudan Megawati. Kemudian bahkan kemarin ketika Pilpres, Budi Gunawan itu diketahui dia masuk dalam tim yang menyusun strategi Jokowi-JK. Artinya, pasti kelompok politik yang menguasai pemerintah sekarang ingin punya pengaruh di lembaga-lembaga yang ada di bawah pemerintah, termasuk Polri. Dan sepertinya, kalaupun ini terpilih, Budi Gunawan tidak jadi, maka calon yang terpilih itu calon yang dalam tuduk itu dekat dengan lingkaran politik kekuasaan. Dari empat calon itu, siapakah yang paling dekat? Itu saya pikir akan salah satu yang akan menjadi pertimbangan oleh Presiden. Baik, hak prerogatif dari Presiden ya. Kita bahas untuk di segmen tiga bagaimana nanti isu sepekan ke depan di media nasional ya Mas. Sesaat lagi akan kembali, tetaplah bersama kami.